Banyak orang yang mandi dengan cara gitu-gitu aja, sehingga membuat bosan dan tak heran sebagian orang ada yang males mandi. Nah, kali ini saya akan membahas seputar mandi bersama Dr. Juli Raharia, spesialis kulit dan kelamin. Dok, kita semua pasti setiap hari melakukan rutinitas mandi. Namun dok, masih banyak nih, atau mungkin banyak masyarakat yang belum tahu sebetulnya apa nih manfaat mandi untuk kesehatan. Jadi, mandi itu sendiri merupakan suatu proses untuk menghilangkan kotoran, bakteri, kuman, sisa-sisa sel kulit mati, kuman-kuman, virus yang menempel di permukaan kulit dengan berbagai manfaat yang lain, seperti untuk relaksasi, bisa untuk melancarkan peredaran darah, bisa juga untuk mencegah bau badan, sekaligus untuk memberi atau mencegah dari kekeringan atau memberikan kelembaban. Dan tentunya juga untuk supaya bisa membantu melancarkan peredaran darah. Ya, betul. Ini juga ada, mungkin kita sempat mendengar ada berita di negara lain, ya. Jadi, karena pengaruh tradisi kepercayaan, sehingga ada yang tidak mandi selama bertahun-tahun. Nah, ini dampaknya apa dok, bagi kesehatan? Efeknya adalah peningkatan resiko dari infeksi. Baik itu infeksi jamur, infeksi dari virus, bakteri, maupun investasi parasit. Jadi, itu semua akan meningkat, sehingga menimbulkan penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Adakah semacam penelitian yang menunjukkan bahwa kalau kita tidak mandi, katakanlah sekian hari, akan membuat tubuh kita lebih rentan terkena penyakit? Sebenarnya tidak ada aturan yang mengikat, dok. Tetapi memang dikatakan bahwa tergantung dari keadaan masing-masing orang. Jika misalnya orang itu punya aktivitas yang tinggi, lalu keringatnya banyak, maka pasti kegiatan mandinya akan jauh lebih sering. Lalu, kalau misalnya orangnya tidak terlalu banyak keringat, aktivitasnya di dalam rumah saja, biasanya aktivitas mandinya akan lebih sedikit. Berdasarkan penelitian dari para ahli, berapa yang disarankan adalah minimal satu kali dalam satu hari? Oke, jadi kita minimal mandi satu kali sehari, dok. Ini juga mungkin masyarakat taunya kalau mandi gerakannya itu-itu saja. Jadi membuat bosan. Bahkan ada yang jadinya malah-malah semandi. Nah, sebetulnya apakah ada, dok, tata cara yang benar sesuai kesehatan untuk mandi? Sebenarnya langkah-langkah dalam mandi ini, dok, yang benar. Satu, gunakan air yang suam-suam kuku. Artinya tidak boleh terlalu panas, tidak boleh juga terlalu dingin. Yang kedua, jangan terlalu lama. Juga jangan terlalu sebentar. Berapa lama? Waktunya biasanya yang direkomendasikan adalah 5-10 menit. Terus gunakan atau pipihlah sabun yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan kita. Yang disarankan sebenarnya sabun yang berpelembab tentu. Biar menjaga tetap lembab. Nah, untuk sabun ini apakah sebaiknya sabun cair atau sabun batang, dok? Sebenarnya dua-duanya sama-sama direkomendasikan. Tergantung dari kebutuhannya. Jika misalnya kita tidak dapat menjaga kebersihan dari sabun batang karena dapat menyimpan bakteri, sebaiknya kita gunakan dalam bentuk cair. Ketika kita mandi, tata caranya dok, apakah harus dibersihkan? Bagaimana cara kita membersihkan selah-selah jari kita? Apakah mesti setiap hari, setiap mandi, kita harus bersihkan lipatan-lipatan kulit? Atau bagaimana? Betul. Setiap mandi, yang direkomendasikan adalah jangan lupa lipatan. Baik itu lipatan ketiak, lipatan paha atau selangkangan. Atau yang paling penting juga adalah yang sering dilupakan selah jari. Nah, selah jari itu harus tetap dibersihkan. Supaya apa? Supaya bersih dan tidak menimbulkan atau tidak menimbulkan penyakit ya. Seperti misalnya infeksi jamur. Berkait dengan penggunaan sabun, saat mengoleskan sabun ke kulit, itu apakah digosok atau sebaiknya menggunakan tambahan spons? Sebenarnya justru kita harus menghindari mengoleskan sabun dengan cara menggosok. Mengapa? Karena akan meningkatkan resiko terjadinya iritasi pada kulit. Jadi memang cukup dioleskan. Betul. Tidak perlu digosok. Tidak perlu. Dan bagaimana dengan rambut kepala dong? Kan ada nih orang yang mungkin males ya, harus sampoan atau harus membasarkan rambutnya setiap mandi. Nah, apakah setiap mandi kita sebaiknya membasahi kulit kepala atau tidak? Sebenarnya sama dengan mandi dong. Tidak ada aturan yang mengikat. Jadi semua tergantung dari kebutuhan masing-masing orang ya. Jika dirasakan kulit kepalanya berminyak, banyak aktivitas, keringatnya banyak dan kotor, sebaiknya ramas pasti akan jadi lebih sering. Begitu ya. Tapi rata-rata berapa sih berdasarkan penelitian? Biasanya 2-3 hari sekali. Berikutnya banyak nih fakta mitos terkait mandi yang diyakini masyarakat. Yang pertama dong, kalau mandi dalam kondisi tubuh berkeringat, itu bisa menyebabkan terjadinya panu. Ini fakta atau mitos? Itu mitos. Jadi sebenarnya, mandi itu justru tujuannya adalah untuk menghilangkan kotoran-kotoran, gitu ya, kuman-kuman yang berada pada permukaan kulit. Justru kalau nggak mandi, malah terjadi panu. Betul. Jadi malah mencegah panu dong ya. Yang kedua dong, ini yang cukup banyak diyakini masyarakat. Mandi malam bisa menyebabkan rematik. Ini fakta atau mitos? Itu mitos. Jadi pada kenyataannya, sebenarnya suhu dingin itu yang dapat menyebabkan reaksi yang lebih nyeri pada orang yang sudah menerita rematik. Tetapi suhu itu sendiri kan sebenarnya bukan karena mandinya ya, tapi karena mungkin suhu ruangannya yang lebih dingin. Ini juga banyak nih diakini oleh pasangan suami istri ya, apalagi yang baru menikah. Katanya kalau mandi, menggunakan air hangat bisa mengganggu kesuburan. Ini fakta atau mitos? Itu mitos. Jadi pada kenyataannya, tidak ada satu penelitian manapun yang membandingkan antara penggunaan air dingin maupun air hangat pada kesuburan. Sebenarnya kalau kita mau bicara tentang kesuburan, itu banyak faktornya. Salah satunya adalah hormonal, dok. Berikutnya, dok. Fakta atau mitos, kalau mandi menggunakan air pancuran atau shower, lebih baik dibandingkan mandi menggunakan air bak? Fakta. Jadi sebenarnya pada air yang dibak, itu kan tidak mengalir, dok. Sehingga kalau tidak mengalir, mungkin banyak terjadi penimbunan kuman atau pasir-pasir di dalam situ. Jadi intinya penting sekali untuk menguras bak mandi, dok. Betul. Sebagai penutup nih, tips kepada masyarakat supaya masyarakat tahu tentang tata cara mandi dan bisa mendapatkan manfaat dari mandi. Yang pertama, langkah mandi yang tepat adalah satu, gunakan air yang hangat. Kedua, cukup mandi 5-10 menit. Tiga, pilihlah sabun yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, jangan pernah lupakan sela-sela dari tubuh kita supaya benar-benar bersih. Lalu berikutnya, jangan terlalu menggosok jika sedang menyabunkan. Dan yang terakhir adalah, gunakan pelembab setelah dikeringkan. Jadi intinya adalah, Pak Mirsa, jangan sembarangan mandi, tapi lakukan mandi dengan tata cara yang sesuai kesehatan. Nah, demikianlah ulasan tentang mandi. Saya, Dr. Hekalansyari. Saya, Dr. Juli Riani Raharja, spesialis kulit dan kelamin. Untuk hidup sehat, plus. Best. Terima kasih.